Bapak-Ibu sekalian, pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan. Tadi bicara air, Bu ya, harus dibangun, pipa air. Pipa air kita ini dulu dikuasai oleh Palija sama Aitra, perusahaan asing, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Sekarang sudah dikembalikan ke Panjaya, sehingga perlu pemipaan dan perlu investasi triliunan. Masih banyak di Jakarta ini masih pakai sumur bor. Dan kemudian ketemu airnya sudah asam kena laut. Makanya ke depan pipa air harus ada. Kita perlu membangun pipa besar untuk mendapatkan air baku dari Jatiluhur. Kita perlu bangun. Sekarang sudah ada, tapi masih kurang. Jadi kita perlu bangun. Supaya air baku dicuci, dibersihin, terus kemudian jadi air bersih. Jadi itu perlu. 4.000 liter per jam. Ya, 4.000 liter per detik per jam. Pokoknya gede lah yang harus dibangun. Itu yang pertama harus dibangun. Karena ibu-ibu dan Bapak-Bapak perlu air. Dan kalau sekarang ini airnya netes-netes. Betul, Bu ya? Apalagi kalau sudah musim kering kemarin, kalau takutnya. Bapak-Bapak perlu air. Mau begini. Saya masih terlihat, masih ada yang gunakan air. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini kita ingin supaya dalam waktu cepat pembangunan pipa air segera. Joblos nomor urut 2, Erwin Aksa. Ini soal perut bung.